Hai hai Pinat Geng Kalian masih ingat gak pengorbanan apa aja yang orang tua kalian lakukan demi kalian? Pastinya banyak banget ya Itu semua mereka lakukan karena kasih sayang mereka yang begitu besar kepada kita Makanya kita pun harus jadi orang yang berbakti kepada orang tua ya guys Nah makanya kali ini TSP juga mau bahas tentang hal tersebut nih Langsung aja yuk kita bahas Inilah pengorbanan-pengorbanan orang tua demi anaknya Tapi sebelum kita mulai, detikkan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu selalu update video-video menarik lainnya dari TSP Meninggal karena kelelahan Guys, peran ayah dalam sebuah keluarga pastinya sangat penting ya Terutama dalam hal mencari nafkah Perjuangan ayah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya memang sangat luar biasa Bahkan, seorang ayah terkadang mencari nafkah tanpa memikirkan kesehatannya lagi Seperti yang terjadi dengan seorang bapak penjual es krim Bernama Miss Yanto di Desa Ledokombo, Jawa Timur ini guys Dilansir dari World of Best Bapak berusia 66 tahun ini ditemukan tewas di sepeda motornya oleh penduduk setempat Awalnya, bapak Miss Yanto ditemukan oleh warga bernama Suwoco saat dirinya hendak menyeberang jalan Namun, ia melihat motor Miss Yanto justru menghalangi jalannya Melihat Miss Yanto terbaring dengan kepala berada di atas tang motor Suwoco kemudian berinisiatif membunyikan klakson motor Namun, bapak tersebut tetap tidak bergerak Setelah dicek, ternyata benar bahwa bapak tersebut telah meninggal Diduga, bapak Miss Yanto meninggal akibat terlalu banyak bekerja Dan mengabaikan rasa lelah demi menjual es krim untuk menghidupi keluarganya Berdasarkan hasil investigasi, polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan Dan tidak ada barang milik korban yang hilang Hmm, mengharukan banget ya guys perjuangannya Difabel Merawat Bayi Gak cuma kasih ibu aja guys yang sepanjang masa Kasih ayah pun juga sama Peran seorang ayah tidak selalu soal mencari nafkah Namun, ayah juga memiliki peran penting dalam mengasuh anak-anaknya Seperti yang dilakukan ayah satu ini guys Pria bernama Wang Gang asal China ini Merupakan seorang penyandang disabilitas Dimana, ia harus kehilangan kedua tangannya sejak usia 13 tahun karena kecelakaan Dengan kondisi seperti itu Ia lantas menggunakan kedua kakinya untuk melakukan semua aktivitas Begitupun untuk mengurus anaknya yang masih berusia 9 bulan pada saat itu Dengan kakinya, ia juga harus memasak Mencuci Dan merawat putrinya seperti memandikan Dan menyekat tubuhnya dengan handuk Baginya, hal yang paling sulit untuk ia lakukan adalah memakaikan baju untuk anaknya Wah, benar-benar luar biasa ya perjuangan ayah satu ini Mencari makan untuk anaknya Kisah perjuangan-perjuangan ayah yang satu ini gak kalah mengharukan guys Seseorang yang berada di usia tua biasanya akan lebih banyak berdiam diri dan menikmati hidup Namun, tidak dengan seorang pria yang satu ini Pria bernama Tatai Arunting asal Filipina ini Setiap hari rela berjalan jauh naik turun gunung Dan melewati hutan demi mencari makan untuk kedua anaknya yang lumpuh Diketahui bahwa istrinya pun telah meninggal Sehingga Bapak Tatai harus mengurus kedua anaknya sendirian Tempat tinggalnya memang jauh dari pusat desa Sehingga membuat dirinya harus berjalan jauh tiap hari Di sana, Bapak Tatai memohon makanan atau barang apapun yang diberikan oleh warga setempat guys Hmm, sedih banget ya Kisah menyedihkan ini lantas terdengar oleh seorang anggota Kanada Fornegros bernama Francis Bena Yang prihatin dengan kondisi Bapak Tatai Francis kemudian berinisiatif untuk membantu mendirikan sebuah rumah Untuk keluarga Tatai Arunting yang letaknya berada di dekat pusat desa Selain itu, kedua anaknya yang lumpuh diajak untuk melakukan perawatan medis guys Wah, mulia sekali ya Patut kita contoh nih guys Nah, itu tadi guys Kisah haru pengorbanan-pengorbanan orang tua untuk anaknya Semoga setelah ini kita bisa lebih sayang sama orang tua ya guys Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Terima kasih